Terima kasih Aku jadi emang Sungguh ku tak sangka Ia membawa jantungku bersamamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hai, sibukkah? Tak, tak berapa sibuk sangat Kenapa Cik Leah? Sakit? Ya, sakit Kalau macam itu, Cik Leah Kena daftar, lepas itu jumpa doktor Cik Leah sakit apa? Aku rasa aku tak perlu kau nak daftar Sebab kau seorang saja boleh ubat sakit aku Orang lain tak boleh Jangan main, Cik Leah Sakit apa sebenarnya? Eh, kau jangan nak pura-pura macam tak tahulah Sekarang ini kau tengah caras kekasih aku Iman Kitorang dah lama tak apa Kau sekarang ini nak hancurkan kebahagiaan aku Nak hancurkan impian aku ini kenapa? Saya rasa Cik Leah salah faham ini Saya memang tak ada apa-apa hubungan dengan doktor Iman Saya datang sini untuk bekerja Tak ada benda lain selain itu Yakah? Macam mana aku nak percaya kau? Terpulanglah kalau Cik Leah nak percaya ataupun tak Buat masa ini Saya memang tak ada apa-apa rasa dengan doktor Iman Jadi, Cik Leah tak payah risaulah Suka hatilah Dah banyak perempuan macam kau ini aku dah tengok Semua nak goda Iman Tapi gagal Kesian Sebab hati Iman itu dekat aku saja Lagi satu, aku nak beritahu kau Kau janganlah buang masa kau nak goda dia Sebab aku dah ikat hati dia Baguslah kalau macam itu Alhamdulillah Sebab awak dah ikat doktor Iman Jadi, tak ada siapa yang boleh ganggu dia Sebab dia memang hak milik Cik Leah seorang Jadi, tak pun nak risau dan Cik Leah tak payah nak gelabah macam ini Aku tak menggelabah Ada aku menggelabah Aku okey saja Cuma aku tak suka orang kacau hak aku Itu saja Okey, okey Saya tak kacau Okey? Okey, kita tengok Kau jangan ingat aku nak biarkan kau macam itu saja Aku akan perhatikan kau setiap masa Aku tak akan biarkan kau macam itu Pak Long, kamu itu nak juga kamu kahwin dengan Leah Mak tak tahu macam mana lagi nak cakap Mak, Mak beritahu dia Ucu ini tak sedia lagi Ucu nak tolong Mak dulu Nak tolong keluarga kita dulu Nanti Ucu kahwin dengan Leah itu Kalau ada-adalah Eh, susahlah Cu Pak Long kamu itu tak boleh terima Nanti tak apa-apa lagi dia buat Apa yang dia boleh buat, Mak? Jodoh itu kan milik Allah Kalau tak ada itu, tak adalah redor saja Ya, kita memang boleh redor Tapi dia itu bukannya boleh dibawa berbincang Pikiran dia itu lain sikit, Cu Kalau dia kata putih, putihlah kata dia Mak-mak Allah nak bergaduh-gaduh dengan dia Habis itu, Mak nak suruh Ucu ikut saja Walaupun Ucu tak sayangkan Leah itu Macam itu? Susahlah Mak ini sebesalah, Cu Mak tak payah sebesalah Mak beritahu macam ini pada Pak Long itu Yang Ucu ini tak bersedia lagi Ucu ini nak tolong keluarga kita dulu Nak tolong Kak Lin, nak tolong Mak Nanti bila semua hal dalam keluarga kita ini selesai Baru Ucu nak kahwin dengan Leah itu Entahlah, Cu Dia itu susah sikit Kalau susah sangat macam itu Biar Ucu sendiri beritahu dia Mak rasa tak payah, tak payahlah Biar Mak sendiri yang selesaikan masalah ini Mak sendiri akan jumpa dia Dia itu bukan boleh terima penolakan Mak, ini bukan penolakan Ini penangguhan Penolakan itu tak ada harapan Penangguhan ini ada harapan lagi Biar Ucu beritahu dia, ya? Tak payahlah, Cu Mak kata biar Mak pergi jumpa dia sendiri Ya? Macam itulah Sebab itulah Ucu sayang sangat di Mak ini Okeylah, Mak Ucu nak pergi kerja balik Tadi itu, ya? Ya lah Nanti Mak jumpa dia tahu Ya, Encik Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Mama Mama Dia rindu Mama Dalam hendak dia tak jumpa Mama Mama masih marahkan dia lagi ke? Ya Mama pun rindu sangat dia Mama tak marah dia pun Tapi sekarang ini Tapi sekarang ini Mama sakit Nanti kalau Mama sihat Dia tidur dengan Mama, ya? Betul ke, Mak? Betul dia boleh tidur dengan Mama nanti? Boleh, tapi tunggu Mama sihat Sekarang ini Sekarang ini Dia tidur dengan Nenek Dia tak nak Dia nak tidur dengan Mama Dia sayang Mama Mama pun sayang sangat dia Tapi sekarang ini kan Mama sakit Mama memang tak sayangkan dia Mama mesti dia kan? Dia cakap apa ini? Kan Mama sakit? Kan Mama dah cakap Mama sakit? Tak apalah Mama Dia ini bukanlah Mama kan? Mama mesti dia kan? Dia? 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 Eh, kau ada nampak tak Tina Doktor Tina Tina? Tina mana? Alah, Doktor yang kena sama-sama Interview itu Oh, dia? Tapi sebelum itu aku nak tahu juga lah Kau dengan dia itu ada apa-apakah? Sebelum aku mulakan pergerakan aku nanti Entahlah Itu bukan jawapan itu sebenarnya Kenapa kau tanya? Tak ada lah Kalau kau nak ke kau tak nak ke Aku ingat aku nak masuk dalam buku Kau faham tak? Okeylah, buat masa ini kan Aku memang tak ada apa-apalah dengan dia Jadi kalau kau nak teruskan pergerakan kau itu Teruskanlah Jawapan yang paling ikhlas aku pernah dengar Tapi Sebab kau dah cakap macam itu Aku cuba juga lah Walaupun sebenarnya aku tengok kau berdua itu pasangan yang setucuk Tapi Dah ada peluang ini aku cuba juga lah Yelah Silakanlah Nanti kalau jumpa dia Beritahu aku Okey Okey Okey, aku pergi dulu Patutlah ikan ini gemuk-gemuk Mangah Iman ada Mangah Dia di hospital lah Takkanlah di rumah ini pula Dia kan doktor Bijaknya Mangah jawab Dia dah balik ke belum? Belum Sekejap lagi balik lah itu Tadi ada Papa datang tak Cakap pasal kami? Ada Eh, ada je Ada itu apa? Adalah, Mak Ngah dah bagitahu pun dengan dia Yang Iman itu terima Tapi Dia minta lambatkan sikit Habis itu Papa cakap apa? Tak Papa liat diam saja Papa diam saja Haa Kalau diam itu maknanya Ada dua makna sajalah Sama ada dia marah Ataupun dia terkejut Entahlah, Lia Mak Ngah dah bagitahu dah Yang Iman itu Minta dilambatkan sikit Sebab dia nak tunggu Kak Long Dia pulih sepenuhnya Papa diam saja? Haa Selalunya bukankah Papa akan marah Mak Ngah? Tak tahulah Mak Ngah, Lia Lia nak tunggukah ini? Tak apalah Malaslah nak tunggu Kalau dia dah balik nanti Tolong ya Beritahu telefon Lia Jangan main-main dengan Lia, Mak Ngah Yalah Tahulah Papa Lia itu siapa Kalau dia dah marah nanti Tak tahu Mak Ngah tahu Alright Oh Wam okay I One Those Ku tata dua bola matamu, tersiratlah mayamkan terjadi. Okey, terima kasih. Sayang. Terima kasih. Kenapa ini? Awak kalau keluar dengan saya, saya terbenung saja. Kenapa? Taklah, sayang. Saya fikir macam kebahagiaan yang datang ini buat saya rasa sangsi. Saya tak tahu sama ada kebahagiaan ini akan kekal ataupun tak. Sayang, apa awak cakap ini? Sangsi pasal apa? Saya hanya ada awak saja tahu. Ya, saya tahu. Dan saya pun ada awak seorang saja dalam hidup saya. Habis itu, awak sangsi pasal apa lagi? Semua pasal saya, saya dah beritahu awak tahu. Apa yang awak tak percaya? Sudah tentu saya percaya awak, sayang. Sebab itulah saya rasa macam masalah diri saya sebab saya selalu percaya orang. Sayang. Saya suka awak, okey? Saya sayangkan awak, saya sayangkan awak, saya nak bahagiakan awak. Jadi, boleh awak tolong berhenti dengar cakap orang itu semua, okey? Mereka cuma nak kita gaduh. Mereka nak hancurkan kita meditasi. Itu saja. Saya bukan dengar cakap orang, sayang. Saya cuma takut. Bila kita dah berjumpa ini, hubungan ini akan hancurkan. Jadi, saya tak nak benda itu jadi. Kena berhati-hati. Sayang, siapa yang nak? Saya pun tak nak. Jadi, awak janganlah fikir bukan-bukan. Awak cuma fikir saya adalah untuk awak dan awak adalah untuk saya. Saya pun sekarang tak percaya yang saya bersama dengan lelaki yang sempurna, yang baik macam awak. Saya rasa awak sempurna. Sayang, pada saya, awak seorang wanita yang sangat cantik, okey? Sangat comel, sangat pandai, sangat bijak. Saya rasa sangat beruntung tahu ada awak. Terima kasih, sayang. Saya sayang awak. Betul, saya tak tipu. Tolong jangan sesiakan hati saya, okey? Boleh awak janji saya? Saya janji saya tak akan sesiakan hati awak selama-lamanya. Makan. Kau hancurkan hati aku. Kau sia-sia, kan? Kasih sayang aku yang aku bagi kepada kau selama ini. Aku percaya kau, Azrul. Sampai hati kau, Azrul. Tapi tak apa, salah aku juga sebab aku... Aku percaya pada kau. Aku sayang kau. Aku dah tak akan percaya benda-benda lelaki dah. Semuanya sebab kau. Tidak. 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 Tidak ada telefon saya. Ajak saya pergi genting semua. Tapi tak dapat nak pergi sebab kerja, kan? Awak tahu tak? Dulu, kita pernah terjumpa dekat satu kesempatan di Kuala Lumpur. Tapi masa itu, awak lain. Ramut panjang. Sekarang ini, nampak lagi muda. Lagi comel. Lagi cute. Kalau dapat puji, membagi awak, kan? Dahlah. Bawa saya kenal ke kawan awak. Boleh, boleh. Jom. Sam! Abang! Ada awet. Hai awak. Dapat tak? Dapat juga. Ini ada cucu-cucu ini. Boleh juga. Ambillah. Kalau haus, saya ada beli air untuk awak dah. Okey. Kenapa awak tak duduk sana? Dengan mereka? Kenapa duduk di sini seorang-seorang? Tak apalah. Saya nak bertenang saja di sini. Awak, JJ itu dia ada workshop, kan? Lepas itu, lagi sorang itu dia ada kena makan, kan? Yalah, Dino. Ya, Dino. Kemudian dia teman terbaik dia? Akhitan. Eh, bagus juga mereka itu. Hebat, ya? Dia orang macam kita juga. Tentang sini, nak bersantai. Seronok. Buat kawan-kawan. Ada yang berkenankah? Oh, ada. Ramai sangat. Kenapa? Jalan suka? Tak adalah. Manalah tahu, kan? Kawan biar beribu. Kekasih biar satu saja. Ya. Awak dah ada kakasihkah? Tak ada. Single. Saya pun single juga. Banyak persamaan ni awak dengan saya? Agil saya? Mana ada lah. Awak nak mandai saja. Dia apa dia? Dia ada di rumah. Dia okey saja. Kenapa? Saya suka dia. Dia sweet sangat. Nanti kalau ada masa, saya nak keluarkan dia. Boleh tak? Okey. Boleh. Nanti saya beritahu dia. Dia saja sweet. Saya nanti sweet ke? Apa dia, Mak? Tak ada apa-apa. Makanlah. Saya bintang untuk awak. Alah, awak makanlah sekali. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Awak makanlah. Awak sama. Alah tak pun nak makan api ke sini. Tak apa. Pakco, boleh tak Pakco hantar dia ke satu tempat dulu? Nak hantar pergi mana, sayang? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Dengan Prinses Pakco ini, mana boleh cakap tak boleh. Nak cakap boleh. Ya. Assalamualaikum, Mak Cik. Assalamualaikum, Mak Cik. Waalaikumsalam. Eh, Dia. Dia dengan siapa? Seorang? Dengan Pakcu. Pakcu nak ajak Mak Cik pergi jogging. Pakcu ajak Mak Cik pergi jogging? Oh, kenapa dia tak cakap sendiri? Pakcu nak cakap. Dia pun nak cakap. Okeylah. Kalau macam itu, Mak Cik siap dulu. Dia pergi ke Pakcu dulu. Okey, sekejap. Ah. Bijak dia? Awak ajar dia? Taklah. Dia itu memang bijak. Tadi, masa balik kerja, dia dah siap pakai baju sukan dah. Lepas itu, dia ajak saya pergi rumah awak. Sekarang awak ada di sini. Rancangan dia lah itu. Dia itu budak bijak. Tapi kesian dengan dia. Kenapa kesian pula? Patutnya usia macam ini, dia dapatkan sayang daripada Mak dia. Tapi entahlah. Kenapa? Mak dia itu kakak saya. Kemalangan. Sekarang ini dia trauma. Duduk dalam bilik saja. Dia kuat marah sekarang. Sebab itu dia takut pada dia. Kesiannya. Kenapa? Nanti awak buat saya jumpa dia boleh? Susahlah sekarang, Tina. Kakak saya tak suka jumpa orang luar. Mak saya pun dia boleh marah. Bibik saya lagi lah. Jumpa saja dia mengamuk. Awak pujuklah dia. Awak akankah sayangkan kakak awak? Saya memang sayangkan dia, Tina. Lepas kahwin pun, dia tetap nak duduk dengan keluarga kami. Bantu Mak. Tengok-tengokkan makan minum saya. Sebab itu saya sayang dia. Sebab itulah saya janji dengan diri saya. Saya akan tolong dia pulih sampai bila-bila. Untunglah dia dapat adik macam awak. Dia, cepat. Jom nak lari ini. Jom dia. Turun. Tengok-tengok. 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 Makan sikit, ya. Ini adalah awak Kak suka ini. Ada ayam goreng. Tengok tahu. Lepas itu ada sup ayam. Kak suka, kan? Makan sikit, ya. Dia mana? Dia ada di bawah. Kenapa, Kak? Ujur. Ujur, tolong Kak Long. Tolong pujukkan dia untuk Kak Long. Tak ada niat pun Kak Long nak marah dia, nak takut-takutkan dia. Kak Long tak sihat. Sakit. Tak ada masa nak main-main. Nak layan dia. Nak berkurang dengan dia. Kesian dia. Yalah, Kak. Nanti Ujur beritahu, ya. Long, tadi petang, kan? Seorang pergi taman. Tapi dia ini bijak, Kak. Dia tipu Ujur. Dia ajak Ujur pergi taman. Tapi rupa-rupanya dia nak ajak Tina, doktor baru yang kerja di tempat Ujur sekali. Tapi pergi taman sama-sama. Pandai dia, Kak. Dia suka dekat orang. Dia suka. Mesti doktor itu istimewa orang, kan? Dia suka sangat dekat doktor Tina itu, Kak. Sebabnya doktor itu pandai layan orang. Lepas itu, doktor itu macam faham dia, pandai layan dia, mesra dengan dia. Dia suka sangat dengan dia. Lepas itu, doktor itu kan dia cakap nak jumpa Kakak. Nanti kita jumpa dia, ya? Sekarang ini macam mana? Dia dah okey. Dah, dia dah okey dah. Pasal doktor itu nanti... Nanti Kak Long fikirkan, ya? Jumpa dia atau tak? Ya. Yalah, yalah. Kita makan dulu, ya? Papa. Papa cakap apa dengan Mak Nga? Dah. Dah, Papa dah jumpa dia dah. Kenapa lagi ni dah? Iman itu buat dek saja dengan Liah. Lepas itu, sekarang dia keluar dengan doktor yang baru masuk kerja itu. Hei. Papa. Liah dah jumpa perempuan itu. Tapi Liah masih takut lagi. Liah dah takut apa pula? Mak Nga itu akan beritahu Iman. Dan Iman akan ikut sebab dia banyak tertentu budi daripada kita. Itu cakap Papa. Tapi Liah tengok Iman langsung tak kisah. Liah ajar dia makan saja. Dia kata dia sibuk. Papa, tolonglah Papa. Dia dah melampau. Liah nak kahwin dengan dia. Tolonglah Papa, cepatkanlah. Ya, ya. Papa akan usahakan. Papa ingat, ya? Papa yang suruh Liah datang sini. Papa suruh Liah berhenti kerja di KL itu. Sebab Papa yakinkan Liah boleh kahwin dengan Iman. Liah suruh Papa buka tadika itu sebab Liah nak sentiasa di dekat dengan Liah. Sebab Liah tahu dia sayang sangat dengan dia anak saudara dia itu. Tapi sekarang dia dah lain, Papa. Liah tak nak kehilangan dia. Papa tahu. Dan Papa akan usahakan Liah kahwin dengan Iman. Papa, jangan nak cakap saja, Papa. Kalau tak jadi, Liah akan balik KL. Liah dan Liah tak akan balik sini lagi dah, Papa. Aku dah cakap dengan Liah dah. Kenapa dia dekel. Maksud susah aku yang tolong dia. Maksud dah senang lupa Li pula. Anak aku itu orang yang paling penting pada aku. Dia segala-galanya. Maksud aku akan buat apa saja daripada kebahagiaannya. Dan kalau ada orang yang cuba menghalangkan aku, dia akan menyesal kenalkan aku. Pusyik Pakcu. Apa? Pusyik Pakcu? Pusyik Pakcu? Apa yang dia ni, Sayang? Mana tadi? Ha? Tadi kami main kerja-kerja ke taman tu nak Nanti Tina tu Baik tahu dia Nanti dia nak ajak dia pergi Pergi taman boleh ya Pakci? Boleh Tapi lain kali dia kalau ada pelan Beritahu Pakci dulu Ni tak Mak? Dia main ajak je Tina tu Kalau tak Yadi tadi Malu muka ni Tahu Nanti Tina tu mesti nak ikut Sebab Dia suka kat Bacu Bacu tu Bacu pun suka kat dia kan? Betul ke ni dia? Betul ni Dia ingat nak ajak Bacu nanti Tina pergi dengan syarat Boleh tak? Boleh Tapi sekarang ni dah lewat malam Jadi kena masuk tidur dulu Besok telefon ya Boleh? Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Ya tak apa? Dia tak apa? Yelah Nah masuk tidur Elok Dia jaga Cepat dia besar tu nanti Ju Semalam Bahawa boleh bercakap Ni dah boleh berjalan berlari dah dia Dah enam tahun dah pun Tapi itulah Mak kesian dengan dia Mempangkasih sayang orang Ayah ni tak boleh balik Mak cakap pasal ayah dia Asyudah dah telefon semalam Dia kata minggu depan balik ya? Ya Sebut pasal Tina tadi Kamu memang suka dengan dia ke? Mak ni tanya macam tu malu lah Ucu Alah malu lah pula Tak adalah sebenarnya Tina tu kerja tempat sama Jadi tiap-tiap air lah kita jumpa Sebab itulah cepat mesra Haa kadah mesra Awaklah jalan datang ke rumah Kena kenal dengan Mak Eh Ayah ni pun minggu depan kan? Haa Aku cucu tu bawa dia datang ke rumah ni Boleh makan sama-sama Mak masak Nak kena bawa ni? Yelah Saya telefon awak banyak kali tahu Awak tak jawab pun Ada awak telefon ke? Mereka telefon pun tak ada Awak memanglah kalau pasal saya Semua awak tak nampak Awak tak kisah Saya kerja Saya sibuk Kalau tak angkat telefon tu Maksudnya saya tengah sibuk lah Kalau saya sepatutnya Saya temankan awak kan? Okey lah Awak Esok awak cuti kan? Jom kita keluar Jalan-jalan Lepas itu pergi makan Tengok wayar Jom Esok Saya ada doa Tak boleh Eh Eh sorry Ahad Ahad ni tak boleh lah Ahad ni kan saya dah beritahu awak Saya kerja Saya kena ganti satu doktor ni Tak ingatkah? Tak ada Tak ada Awak tak beritahu saya Itulah Tak ingat lah tu Saya dah beritahu dah Ahad depan saya free Ahad depan lah Awak ni kan Kalau saya jahat awak keluar Sebuk kerja 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 Menyampah lah dengan awak ni Eh 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 Haa Eh Eh Terus letak telefon Lantak kau lah Awak cakap dengan saya betul-betul Eh so awak kerja ke awak nak keluar dengan perempuan lain Kalau saya tahu awak keluar dengan perempuan lain Saya takkan biarkan Eh 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 Sorry lah Helo Helo Hai Tina Buat apa tu? Tak tidur lagi? Tak Tengah buat kerja sikit Awak tak tidur lagi? Tak Saya tak boleh tidur Saya teringat dengan awak Awak ni pandai bergurau ya? Hmm Besok Awak ada buat apa-apa tak? Ada pelan apa-apa? Ah Besok Tak ada Kenapa? Tak adalah Kalau awak tak ada apa-apa pelan besok Saya nak ajak awak jalan-jalan di kawasan Ini sebenarnya dia yang suruh telefon ni Dia nak ajak awak jalan-jalan Nanti boleh jumpa mak saya sekali Mak awak nak jumpa saya? Kenapa? Tak Dia cerita ke mak saya Dia suka dekat awak Saya pun Suka dekat awak juga sebab awak lain dia baik Ha Lepas itu boleh jumpa kakak saya juga Hmm Okeylah tengoklah nanti besok saya beritahu ya Awak kalau Awak tak suka kan Awak cakap je Saya okey je Saya ni suka orang itu terang tau Kalau awak itu terang dengan saya Awak suka Awak cakap lah ya Kalau awak tak suka Awak cakap je Awak tak suka Saya okey je Saya tak makan hati Bukan macam tu Tapi saya rasa kan sekarang ni macam Terlalu awal lagi kan Nanti Okeylah okeylah besok saya telefon Sebab kita tahu boleh Okey Nanti jangan lupa telefon tau Selamat malam Dr. Tina Okey selamat malam Dr. Iman Tengoklah nasib kau Iman Untung sabut timbul Untung batu Tenggeram Cantik tempat ni Itulah cantik kan tempat ni Saya suka datang sini Cantik Tengok Cantik kan tempat ni Cantik Alah Pandainya dia Dah Dia boleh main-main Tapi jangan jauh-jauh tau Go You are free to fly Comel Nampak happy sangat Dia je comel ke Saya tak comel Awak comel Tolonglah Awak dah buat macam babak budak dah Tak ada makna je comel Yelah Saya ni tak comel Awak je yang comel Tina Haa Saya Betul-betul tau nak kenal dengan awak Dengan lagi dekat lagi Bagi saya masa boleh Yelah sebab sekarang ni kan Kita baru je kenal Kita kawan-kawan dulu And then Kalau okey kita teruskan Yelah Kalau dah awak cakap macam tu Saya nak buat macam mana Saya tunggu je lah awak Sampai awak Boleh terima saya Sebenarnya saya tak nak terburu-buru Sebab Awak tak kenal saya lagi Dan saya pun tak kenal diri awak yang sebenar So Kita ambil masa Untuk kenal satu sama lain And then Kalau awak boleh terima saya Siapa saya yang sebenar Then kita boleh Go to next level Awak pernah gagal ke Pengalaman yang lama tu Yang buat saya lebih berhati-hati Untuk berkawan Boleh kan Bagi saya masa sikit Okey lah Kalau awak dah cakap macam tu Saya tunggu awak Sampai awak sedia Jangan risau Terima kasih awak Dia mana dia 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 memang suka Mengayau ni Pantang dia lepas Dia memang macam tu Dia 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 Tak ada di sini Dia 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 Itu slipper dia tu Itulah Dia 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 pergi mana Dia jangan buat macam tu lagi Pak Coo dengan Aunty buruk lama sangat. Dia malah nak layan. Alah, maaf dia. Pak Coo ini banyak sangat soalan. Sampai Aunty tak perasan dia. Maaf dia tak buat lagi janji. Okey? Aunty, boleh tak dia nak panggil Aunty Umi? Boleh, sayang. Dia dapat peluh? Pak Coo nak peluh juga? Kau dah beritahu Sriman? Dah, Long. Kalau dah, kenapa masih lambat ambil silakan? Bila nak masuk Minah? Long kenalah faham keadaan dia, Long. Dia sekarang banyak sangat berfikir mana nak tunggu Kak Long dia sembuh. Jaga dia lagi. Dia kata nantilah dulu. Long sabar sajalah, ya? Bagi dia masa. Bagi masa itu boleh. Jangan benda lain pula yang jadi. Liliyah beritahu. Dia rapat dengan doktor baru itu. Jangan dia buat hal pula. Long, Iman itu kan ramai kawan. Dia cepat mesra dengan siapa saja. Long, janganlah pula salah sangka. Kau beritahu Iman. Bila dia nak bagi jawapan itu kepada aku. Aku bagi sampai bulan ini. Sebab Liliyah dah tak boleh nak tunggu lagi. Aku tak nak dia merajuk. Balik ke Kuala Lumpur sebelum tinggal aku seorang-seorang. Dia satu-satunya zirat aku yang ada. Aku terlalu sayangkan dia. Aku tak suka orang yang sakitkan hati dia. Kau ingat itu? Ini rupanya hospital baru. Hospital sekarang memang boleh tukar tempat. Cantiknya. Segar je hospital baru ini. Di sini rupanya hospital baru. Banyak kerja hari ini? Saya memang kerja hari ini. Tapi saya... Si Dia ini pula. Dia nak keluar. Jadi terpaksa dia ambil cuti. Sekarang ini alasannya Dia. Sebab Dia, awak ambil cuti. Kalau saya, awak tak peduli. Lepas itu, bau perempuan ini. Saya pun sebenarnya memang ada kerja pun. Tapi Dia ajak ikut saja. Baguslah. Bagus, ya? Pakatan kau orang ini. Hai, Dia sayang. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Saya nak tanya Dia. Siapa ajak datang sini? Pakcu atau Mak Cik ini? Dua-dua orang. Oh, dua-dua orang. Dua-dua. Janganlah bawa pekak. Kau memang saja nak sakitkan hati aku, kan? Bukanlah, henti. Dia yang ajak dua-dua orang datang sini. Dengar itu. Lain kali, awak janganlah tuduh melulu. Tak elok. Jomlah dia. Kita balik, ya? Jom, sayang. Jom. Kau ini kenapa? Lagi sekali, aku pesan kepada kau. Dia itu hak aku. Jangan kau nak kacau dia. Kau tak kenal aku lagi. Saya minta maaf, Cik Leah. Tadi maksud Cik Leah apa pasal jangan kacau hak Cik Leah? Dia itu suami Cik Leah ke? Atau tunang? Boyfriend ke? Rasanya tak, kan? Jadi, saya rasa dia itu bukan hak siapa-siapa pun. Betul-betul? Assalamualaikum. Kau nak kurang ajar dengan aku, kan? Jom. Kau akan ajar dengan kau siapa aku. Terima. Semakin ku sakit. Semakin ku sakit. Semakin ku sakit. Semakin kau bangga. Mengapakah aku jadi imam? Sungguh ku tak sangka. Ia membawa jantungku bersamamu. Yang pasti aku tak mau lupakan cinta. Siapa ku sakit. Seapa ku sakit. Hindartsut. Terima kasih. Terima kasih.